Terima kasih. Jadi gimana ke awal yang mungkin cerita dari video tersebut gitu? Jadi cerita dari video klip itu nunjukin dua orang yang saling menyayangi, terus pengen saling bersama sampai akhir hidup gitu sih intinya. Untuk dari segi syutingnya, jadi video klip itu gimana? Kan lagi pandemi juga nih kayaknya. Oh pasti ada protokolnya juga sih. Pasti kita ada jaga jarak, kita selalu pakai masker, pakai hand sanitizer, semuanya swipe dulu sebelum masuk dan kita juga batasin orang-orangnya. Dan kenapa kebelajaran, kenapa milik Kak Ajab sendiri? Atau mungkin yang memang Kak Ajab lagi available gitu kan? Atau gimana? Pertamanya dia juga lagi available dan mumpung kita lagi syuting sinetron bareng, Jadi kenapa enggak sama dia juga gitu. Jadi ditambahkan senetron bareng sama Kak Ajab juga? Video klip bareng lagi. Jadi kan membuat netizen jadi makin wah. Gimana dikareaksinya? Aku seneng sih liatnya. Karena aku juga mikir, yaudah aku syuting bareng sama dia. Dan kalau misalnya aku bikin video klip bareng sama dia juga, itu pasti bakal nyenengin fans. Dan aku juga happy kalau itu emang bener nyenengin mereka. Tapi selalu dikareaksinya pada nggak sih mungkin lebih ke permintaan gitu? Atau mungkin request ke, ada mungkin naik ke netizen kayak, kira-kira mau siapannya mau doa video klip yang gitu kan? Atau mungkin ada yang nyaruh ini kayaknya netizen lebih milik, udah Kak Ajab aja atau gimana? Sebenernya sih kita nggak ngatanya juga, mereka langsung bilang mau siapa. Langsung mau? Langsung pada bilang maunya Ajab aja. Oke, jadi netizen dari Indonesia lebih istilahnya memasang-masang atau menjodokannya? kayak Kak Ajab dengan Kak Haiko sendiri gitu kan ya. Ditambah dokip aja dia minta Kak Ajab langsung gitu. Tapi kalau dari Kak Ajab sendiri, hubungannya seperti apa sih Kak? Emang pure untuk partner kerja atau mungkin gimana? Iya, untuk partner kerja. Partner kerja aja gitu kan. Tapi gimana katangkapan yang melihatnya kayaknya kayak udah bumper dengan istilahnya, acting kalian kan misalnya, dapat banget di syuting dan segala macem. Tapi Adiden lebih milik untuk jodoh-jodohnya. Udah Kak, nikah aja ke gimana gitu. Ya tapi pasti kayak gitu. Setiap kali kita syuting, kita punya lawan main, pasti ada yang jodohin. Itu udah normal. Tapi ya kalau mereka bisa sampai bumper dan kayak gitu ya aku juga seneng. Berarti acting aku sama dia itu udah sampai ke mereka gitu loh. Tapi kalau dari Nielseni, hubungan mereka sama dia ada atau mungkin ada mau kerjaan lebih istri, gimana? Gimana? Mau ada jalan lebih istri, mungkin sama Pak Ajab? Enggak, kita sejauh ini masih partner kerja. Kan di Instagram juga sering post bareng dan sebagainya. Jadi lagi, Nielsen lebih baper gitu dan lebih mendukung. Ada gak sih mungkin dari Pak Ajab sendiri untuk istilahnya? Udah yuk kita jalan hubungan atau tidak? Enggak ada. Kan di bawah aja, pokoknya ngomong katanya 2 tahun lagi ingin menikah. Tapi ada gak sih rencana? Nah, kira ngomong-ngomong gue tak... Pokoknya sekarang yang aku bisa bilang, kita cuma partner kerja. Dah, itu aja. Kira ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong.